Intro Bun, kalo makan pizza tuh rasanya bawaan hati happy gitu. Bunda juga suka gak sih makan pizza? Kalo suka sama kita, bun. Kau gak bun, sekarang ada loh pizza yang dijual tuh di kaki lima. Bunda kepikiran gak sih, idenya tuh dari mana bikin pizza hitam, terus dijualnya dipikir jalan. Cus, bun. Kita langsung ke kedainya, yuk. Meja yang di kawasan Koja, Jakarta Utara, ini dia, kedai. Eh, maksudnya gerobaknya, bun. Boleh kaki lima, tapi pizzanya tetep juara. Dan, ada keistimewaan lainnya, bun. Bisa jadi inspirasi kita-kita nih. Cerita, ide, dan jadi usaha mandiri pada akhirnya. Bun, ini nih bun. Seseorang dibalik lezatnya pizza-pizza kaki lima di tempat saya berada sekarang. Mas Ade. Mas Ade. Oh ya, selamat datang. Yang lagi happening tuh, black pizza, bun. Jadi saya mau pesen yang black pizza. Aku mau yang black pizza ya, mas. Oh, yang black pizza aja. Pizza hitam, termasuk kreasi terbaru dan salah satu yang favorit, bun. Dan tuh lihat, agen-agih yang emang doyan makan, pesen satu lagi. Topiknya, kita lihat aja deh ya nanti. Menyajikan pizza dengan rasa yang se-otentiknya. Supaya pelanggan yang datang dari berbagai kalangan, bisa menikmati kelezatan serta aroma pizza ala Italia di restoran, jadi salah satu kunci pegangan. Sensasi ini dipertahankan dengan memastikan kualitas dan konsistensi. Misalnya, mas Ade nih, bikin adonan rotinya tuh dari awal sendiri. Juga dengan paduan bahan topping selengkapnya, semiripnya. Termasuk pastinya pakai keju mozzarella. Lanjut, ovennya. Nah, ovennya ini mas Ade beli dengan sedikit modifikasi, supaya pas digerobaknya. Panggang sekitar 10 menit aja. Voila. Wangi gak mas? Wangi. Wih, wanginya itu loh bun. Kas banget. Oke. Tiap hari nih bun, di hari biasa, mas Ade bikin sedikitnya 40 loyang pizza. Akhir pekan, lain ceritanya. Kerasannya gimana, mas? Enak sih, mbak. Murah. Gitu ya, murah meriah lah kalau untuk ukuran kita gitu. Anak-anak juga minta yang biasa aja ya. Sering lewat-lewat, kadang ojek online, kadang lewat PA aja. Sudah langganan sih, sudah lama. Jadi ya, gampang lah. Langsung ambil. Mau tahu bocoran lainnya? Kita tanya yuk, modalnya bikin usaha kaki lima ini kira-kira berapa ya? Iya, 100 loyang kurang lebihnya. Bahan, sama bang? Bahan, sama yang di rumah, peralatan. Sama peralatan? Iya, di rumah. Open, mixer juga, gasnya. Balik ke pizza kita. Aduh, berasa enggak aromanya, bun? Bagaimana kalau yang ini rasanya? Coba ini ya, bun. Asli, bun. Ini rasanya. Enggak kalah sama yang dijual di restoran-restoran mahal itu. Kuenya lembut banget. Dagingnya juga gurih. Kejunya dong, bun. Berasa banget. Disin ya. Tuh, bun. Kalau bunda suka bikin sesuatu, diseriusin. Siapa tahu kan, bun, dari hobi dan kesukaan dan kebisaan, bisa menghasilkan rejeki. Ya enggak, bun? Nah, tadi kita ada bahas pizza nih, bun. Sekarang, saya mau ajak bunda buat nyintip kreasi unik lain dari pisang. Kebab pisang, bun. Setelah yang satu ini. Kemben. 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 sub indo by broth3rmax